Tendi kan dari zaman dulu, dari zaman ceriwis Rafa ikut ke studio Bekti kenal Tendi Keluarga, hidup bersama Besar bersama Pertama kali melihat Bekti Di rumah sakit Dalam keadaan seperti itu Apa dalam pikiran seorang Indy baru Aku takut sih To be honest Hari itu Aku takut ya Bukan mau mendahuli Tuhan Cuman Gak sanggup Waktu jadi Mau dipindahkan ke ruang operasi satu Waktu jadi itu Aku gak lari ngejar dia Aku cuma lihat dari jauh Cuman berkata Tuhan Apalagi kondisi gak sadar ya Iya, jadi Pada saat Bekti dipindahin Itu ke ruang tindakan satu Itu ke ruang tindakan dua Dia melewati Aku Keluarga yang lain Berusaha untuk mendekati Bekti aku gak Kenapa? Takut aja Takut bahwa Manusia wilayah ada orang yang Bukan mendoakan dia untuk gak abad Cuman ada rasa takut Dan aku cuma bisa berdoa yang kenceng banget Dalam hati Tuhan Saya mau Bekti Kembali pulang bersama kami Amin Itu pun harapan kami Tentu saja semoga Indra Bekti selalu Tentu saja diberikan perlindungan Percepatan dalam kesembuhannya Amin Tapi kita juga tahu bahwa Ketika Bekti masuk ke rumah sakit Tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit Ya Dan kemarin ini sempat jadi viral di media sosial Dan menjadi perhormat Ketika sang istri Sempat membuka penggalangan dana Kita mau lihat dulu yang satu ini Nanti tadi juga mungkin boleh klarifikasi Dan boleh bantu Jawab apa sebenarnya yang terjadi Ketika ada Statement dari sang istri Aldira Membuka penggalangan dana Tanggapan TNI Setuju gak kak? Bukan bicara setuju atau gak setuju ya Bu Dewi Bukan Karena Aku gak ada di ranahnya mereka Ya Bukan Bukan kuasa aku untuk bisa menentukan Harus atau tidak boleh atau tidak Kita tidak tahu kebutuhan setelah Ya ya Jadi Yang bikin aku sedih itu justru bukan Bukan statement dari Dila Tapi Yang bikin aku sedih itu adalah Bung netizen yang Yang terus-terusan Sudah mempunyai emotisensi Memborbandir gitu Saat itu sih mungkin Kita harus bisa mampu untuk Meletakkan diri kita Bukan Membuat dia terpojok Membuat Dila Salah gitu Karena buat aku Di situasi seperti itu Kita gak bisa bilang ini salah atau betul Ya Dan kita kan gak ada di dapurnya mereka Betul Gak ada di 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 posisi mereka Betul gitu Terkadang mungkin ada hal yang Terpaksa dilakukan karena Ada kebutuhan yang memang harus dilakukan gitu loh Jadi bukan 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 karena ini senior lama yang sudah banyak duit Ya ya betul Kan kalau kita lihat komentar netizen Waduh ini kan udah senior Pasti duitnya banyak Pasti begini Jadi aku melihatnya gini Memang pada saat Aku denger ada info seperti itu Terus Sudah mulai rame banyak Ya Apa Komentar-komentar Aku memang me-whatsapp Dila Dan menyampaikan Dila maaf Sebaiknya Kalau bicara soal pengalangan dana Mungkin harusnya dibicarakan dulu Aku hanya menyampaikan demikian Karena segala sesuatu itu Yang berhubungan dengan pengalangan dana Itu ada pasal-pasal yang memang bersangkutan Jadi gak bisa semua orang bikin demikian Aku cuma Menyampaikan demikian Jadi bukan melarang Bukan menyampaikan setuju Atau tidak setuju Tapi karena aku ngerasa bahwa Aku gak mau Dia terlalu dibom orang-orang Gitu lah Mungkin ada hal yang Dia sebenarnya gak tau Iya Aku mikirnya gitu Tapi kita juga tidak bisa menyalahkan Istrinya ya Karena di saat kondisi seperti itu Kalau kita memposisikan sebagai istri Iya Kita kadang melakukan apapun Itu kadang di luar nalar loh Iya betul Makanya seperti yang tadi aku bilang Kita gak bisa koreks Kita gak ada di wilayahnya mereka Gak di dapurnya mereka Jadi gak tau yang Orang mungkin bisa aja melakukan sesuatu Karena emang Tau Atau orang melakukan sesuatu Karena emang dia gak tau Tapi aku lakuin aja Aku lakuin aja Iya setuju kak Tapi disini sama sekali Aku gak ada Urusan untuk bisa Membela Atau Tidak sepaham Atau tidak setuju Gak ada Aku gak disitu Karena aku udah orang luar Jadi aku gak bisa menentukan Ini bener atau salah Gitu loh Tidak